Kubu Ganjar dan Anis menuduh Presiden Jokowi terlibat dalam memenangkan pasangan Prabowo-Gibran. Dugaan keterlibatan ini membuat Jokowi dicap sebagai penjahat demokrasi. Hal itu tertuang dalam pernyataan tertulis dari Tim Pemenangan Nasional, TPN, Ganjar Mahfud dan Timnas Anis Muhaimin, Amin. Pernyataan itu diterima tribunews.com dari juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Muhammad Guntur Romli, Senin, 19 Februari 2024. Selain menuduh Jokowi tak netral, ada tiga poin lainnya yang disepakati Kubu Ganjar Anis. Mereka menilai pemilu 2024 adalah yang paling buruk dalam sejarah Indonesia. Hal ini berkaitan dengan poin berikutnya, di mana Kubu Ganjar Anis menyebut ada kecurangan selama pemilu. Bahkan, menurut mereka, kecurangan dilakukan secara masif dan terstruktur. Terakhir, proses pemilu 2024 dianggap bermasalah karena terjadi sejumlah pelanggaran. Misalnya masalah legalitas hukum Prabowo-Gibran berdasarkan putusan MKMK dan DKPP. Meski hasil pemilu belum diumumkan KPU, Kubu Ganjar dan Anis tetap akan menolaknya. Mereka bahkan berencana melaporkan dugaan kecurangan ini ke Bawaslu dan MK. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!